musik 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 sore oke dan ini cafe latte wah ini kayaknya enak nih enak sekali pak dengan coklat dan cream cheese oh oke dan ini cafe latte dengan karakter coffee terbaik coffee asal australia oh oke deh terima kasih pak ya halo traders salam investasi kembali dengan saya indra idistira di dalam vbis weekly sentiment forex kali ini dari misel spetisery kita akan membahas bagaimana perdagangan mata uang euro sterling dan yen sebelumnya mari kita review dulu perdagangan pada minggu lalu dapat kita lihat pada chart dimana perdagangan euro dollar terjadi suatu pola konsolidasi yang menunjukkan bahwa market masih cenderung wait and see secara teknikal pada pair ini ini terjadi suatu penurunan yang sangat tipis pada minggu lalu terutama setelah dilaporkannya terjadi suatu kontraksi pada pdb ekonomi uni eropa lalu berikutnya review untuk perdagangan yen dapat kita lihat pada minggu lalu juga yen masih bergerak di dalam suatu pola channeling up dan secara teknikal dapat kita lihat bahwa mata uang yen melemah cukup tajam sekitar 1.0,9% namun dapat kita lihat bahwa secara teknikal pita bollinger band masih bergerak stabil di dalam suatu pattern channeling up dan pada minggu lalu juga di umumkan bahwa terjadi suatu kontraksi ekonomi pada ekonomi jepang sekitar minus 0,1% lalu untuk sterling dapat kita lihat mata uang ini masih bergerak pada pola melemah dan pada pola channeling down terhadap dolar Amerika Serikat pada minggu lalu sterling bergerak melemah dengan cukup tajam yaitu minus sekitar minus 1.77% atau sekitar minus 281 pips salah satu yang menyebabkan melemahnya sterling adalah bahwa retail sales di umumkan melemah menjadi minus 0,6% dari periode lalu dan berada di bawah estimasi ekonom beberapa isu penting yang dapat kita jadikan acuan untuk perdagangan minggu ini yang pertama adalah laporan yang baru saja kami terima indikator Jerman ZEW Economic Sentiment mengalami kenaikan pada bulan Februari menjadi 48,2 dari 31,5 selain itu indikator ZEW Economic Sentiment juga naik menjadi 42,4 dari 31,2 data yang akan kami tunggu untuk minggu ini yang pertama adalah laporan dari lelang obligasi pemerintah Spanyol dan berikutnya adalah laporan sektor manufaktur Amerika Serikat yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan kinerja menjadi 0,7 dari minus 5,8 secara teknikal untuk perdagangan Euro pada minggu ini dapat kita lihat bahwa kisaran 1,3169 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1,3602 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini sentimen kami untuk Euro adalah bahwa mata uang ini dapat berbalik menguat setelah pada minggu lalu melemah namun demikian magnetis dari kemungkinan menguatnya Euro terhadap Dolar AS ini diperkirakan tidak terlampau besar untuk perdagangan Yen terhadap Dolar AS kisaran 92,10 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan 94,90 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat sentimen kami untuk Yen adalah bahwa mata uang ini masih dapat melemah ataupun fair Dolar Yen berada di dalam kemungkinan pola bulis untuk minggu ini untuk perdagangan Sterling melawan Dolar AS dapat kita lihat kisaran 1,5245 sebagai kisaran support yang cukup kuat dan 1,5704 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat sentimen kami untuk Sterling adalah bahwa mata uang ini masih berpotensi untuk melemah pada minggu ini demikian VBIS Weekly Sentiment kali ini happy trading dan salam VBIS terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih